Selamat pagi, Mas Kairu, apa kabar? Selamat pagi, Pak Anton. Ini kayaknya memanggil Bapak muda sekali ya? Mas nggak keberapa? Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus Mas daripada Bapak jadi merasa lebih muda gitu loh. Seperti Clint Eastwood bilang, you make my day ya? Iya, betul. Bener-bener deh kalau dipaling Mas udah make my day beneran gitu loh. Oke, tolong ceritakan, bagaimana ceritanya kan? Kenapa Australia kan masih ada empat benua lainnya? Pertama kali ya kita tidak terlepas dari apa namanya. Awal kita tinggal di Australia tentu saja karena kesempatan belajar. Kita mendapatkan biasiswa dari waktu itu ADS, dari ADS, Australian Schoolership. Kebetulannya mendapatkan itu pertama kali adalah isi saya gitu. Lalu nasib membawa kita di sini gitu. Dan saya akhirnya juga mendapatkan biasiswa juga gitu loh. Dan kita akhirnya memang tinggal di sini. Itu pertama kali kita ada di Australia. Dari jalur study. Jadi seperti pepatah kita orang Melayu, orang Indonesia, bahwa manusia berencana Tuhan memutuskan seberapa banyak? Melencengnya berapa derajat kira-kira? Saya yakin sebetulnya ada peran Tuhan sebagai orang yang beragama Islam, sebagai seorang Muslim. Saya sangat percayakan konteks Tuhan, terutama beragama Islam ya. Banyak manusia yang memang punya rencana dari awal. Saya akan menjadi insinyur, saya akan menjadi presiden, saya akan menjadi menteri apa saja gitu. Hanya sebagian kecil cita-cita itu mungkin tercapai sampai betul-betul apa yang jadi kita inginkan dari awal gitu. Tetapi di sini saya percaya bahwa kita punya cita-cita, kita punya planning, kita kerja keras, tapi tetap ada derajat apa namanya. Jika Tuhan tidak menentukan, kita akan re-planning lagi. Jadi mengapa saya ada di sini, mengapa saya sekarang jadi dosen, tadinya saya di Monash University, saya koreksi, sekarang saya menjadi dosen Latrop University. Tapi saya pernah jadi dosen di Monash juga. Tadinya saya tidak berencana menjadi dosen, tetapi ketika isi saya di sini, saya melihat peluang, oh saya bisa mendapatkan beasiswa juga, saya akhirnya belajar study, dan akhirnya saya mencoba menjadi di karir akademik seperti ini. Jadi itu saya sangat-sangat percaya sekali bahwa sebetulnya kita berusaha dan Tuhan yang menentukan. Ada dua topik yang buat generasi-generasi kami ya, lima puluhan. Human cloning dan AI, artificial intelligence. Bagaimana ceritanya tentang bisa mengajar memang di Indonesia bidang AI, atau bagaimana ceritanya? Saya sendiri, background saya adalah computer science, informatics, ketika saya di sekolah di Indonesia, bachelor degree, saya mengambil computer science. Computer science sendiri sangat berkaitan erat dengan AI. Dengan AI, artinya kita belajar, pertama saya belajar bagaimana mengolah data, pertama saya belajar bagaimana melihat pattern, artinya melihat pola. AI pun adalah bagaimana menerapkan suatu intelijen, atau mengenali sebuah pola. Kalau misalnya kita lihat sebuah sistem kecil saja, sistem misalnya face detection, bagaimana kita mengenal, apa namanya, mengenal wajah seseorang, bagaimana kita melihat nomor tertentu itu, artinya kita mengenali pola-pola itu. Dan pola-pola itu bisa dipelajari dari, apa namanya, dari pembelajaran pola-pola. Sehingga mesin bisa mengenali dan bisa melakukan sesuatu tindakan berdasarkan apa yang dia kenali. Nah, bidang saya dari awal itu memang informatik ada cabang di AI itu. Sehingga saya berminat ke arah situ, dan akhirnya saya mendalami bidang itu. Maka akhirnya saya akan menjadi dosen di bidang itu, karena saya mengambil PhD, terutama di bidang machine learning atau AI itu sendiri. Bagaimana perubahan yang akan terjadi dengan adanya AI ini? Karena di Indonesia kemarin saya pulang ke Indonesia ya, bahwa skripsi tidak diperlukan lagi buat seorang sejana yang mau melesaikan S1-nya. Perubahan-perubahan tentu ada. Saya sendiri mempercaya bahwa AI itu sangat baik untuk membantu kita. AI itu ibaratkan sebuah, apa namanya, sebuah kalau kita punya pisau. Tergantung pisau kita itu untuk kita pakai apa, apakah untuk kita pakai memasak dengan sesuatu yang berguna, atau gitu, pisau itu kita gunakan untuk sesuatu yang buruk. Nah, AI ini bagi saya adalah sarana untuk men-shape atau membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Saya sangat percaya bahwa meskipun advancement di AI ini sudah terjadi, tapi level of human, apa namanya, human level of intelligence itu masih belum tercapai. AI juga tidak memiliki, apa namanya, memiliki kayak sense atau memiliki insting yang di mana human itu bisa punya hal itu. AI tidak punya itu. Sehingga jika kita ingin melakukan sesuatu dan kita gunakan AI sebagai asisten kita, kita akan melakukan sesuatu dengan tujuan yang baik, kita bisa gunakan AI. Tapi AI sendiri tidak bisa sampai tujuan kita tercapai, betul-betul tercapai. Sehingga AI ini kita perlakukan sebagai asisten kita. Tapi jika AI ini kita lakukan buruk, seperti misalnya kita pakai skripsi dengan AI, tentu tidak akan 100% skripsi itu benar. Karena saya yakin di tengah-tengah skripsi itu pasti ada sesuatu hal yang butuh sentuhan kita. Jadi 100% AI itu tidak akan pernah bisa tercapai untuk saat ini terutama. Karena tetap ada gap di situ. Maka AI yang harus kita perlakukan dengan sebagai asisten kita, jangan sebagai sesuatu yang utama. Begitu, Pak. Untuk saat ini, tapi untuk 10-15 tahun yang akan datang, apakah bisa diprediksi positif dan negatifnya dari AI ini? Bisa. AI itu tentu sangat-sangat positif. Sangat-sangat positif. Tentu teknologi akan semakin berkembang. Tapi tetap, walaupun AI itu sangat-sangat berkembang, akan ada satu button yang harus kita kontrol. Apakah kita pakai ini untuk tujuan yang baik atau tidak? Misalnya kita AI. Misalnya kita, contoh jeleknya, kita akan menyerang satu tempat, menggunakan kontrol, menggunakan AI. Itu kan yang mendesisi untuk melansi itu adalah kita. Nah, kalau kita gunakan untuk hal yang buruk, untuk menyerang orang, atau untuk membunuh gedung, menghancurkan gedung misalnya. Itu kan sesuatu yang buruk. Jadi kita harus kontrol itu. Tapi untuk 100% dia mengontrol kehidupan manusia, itu tergantung manusianya sendiri. Kalau level intelijen, AI itu sangat butuh satu klik yang harus kita butuhkan adalah sensitivitas atau insting, seperti itu yang tidak dimiliki oleh AI. Tapi tas-tas yang, apa namanya, seharian kita bisa kita, AI ini sangat membantu kita. Misalnya contohnya adalah bagaimana kita punya mesin, apa namanya, mesin pembersih lantai secara otomatis, atau orang bisa serving orang secara otomatis. Tapi untuk melakukan hubungan antar manusia, interpersonal skill, humanisasi, saya rasa itu sangat-sangat jauh akan tercapai. Untuk in the future ya, maybe in the next 50 years, itu belum tercapai. Untuk sisi humanisasi dari AI itu sendiri. Saya coba untuk mensejajarkan dengan fotografi ya. Dulu, itu masih disebut bahwa man behind the gun, manusia di belakang teknologinya masih lebih penting. Tapi sekarang, fotografi justru sudah kebalikannya. Teknologinya yang lebih bagus, lebih pintar daripada, jadi man behind the gun bukan lagi faktor yang utama. Apakah bisa seperti itu? Saya sangat percaya, contohnya saja chat GPT, atau mungkin language model, kadang-kadang seperti itu ya. Saya membuat, saya menaruh sesuatu di chat GPT. Kadang-kadang chat GPT mungkin lebih baik dari kita. Oke, saya pengen membuat tulisan, yang intinya poin-poinnya adalah, pertama, saya ingin pergi ke A, B, C, D katakanlah. Oke, chat GPT bisa melakukan sesuatu sangat lebih baik dari kita, pada satu tertentu. Tapi kita akan selalu merasa kurang. Oh, ini tidak seperti yang saya inginkan. Akhirnya kita melakukan adjustment. Di situlah peran di mana, kadang-kadang AI itu, yang sudah terprogram itu, apa namanya, sangat membantu kita, akan tetapi, desisi yang terakhir akan dari kita. Nah, kembali ke fotografi yang, yang Bapak sampaikan tadi. Fotografi yang sudah dilengkapi dengan AI, itu memberikan suatu rekomendasi. Oke, misalnya, saya harus mengambil gambar orang pada saat, apa, momen seperti ini. AI akan mengenali, oke, momen seperti ini ada momen yang terbaik. Atau mungkin, AI akan juga mengenali, jumlah cahaya yang terbaik adalah seperti ini. Atau mungkin, style yang biasanya banyak, disukai orang yang adalah seperti ini. Itu rekomendasi. Tetap, tetap, terakhir itu, tergantung kita. Bagaimana sentuhan tangan seorang profesional, yang memiliki, yang memiliki apa, sense of art, itu menentukan. Oke, dengan, dengan apa namanya, dengan rekomendasi seperti ini dari AI, saya setuju. Atau saya ubah sedikit, saya adjust sedikit. Nah, itulah, itulah peran manusia. Tapi, kalau dibilang, AI sangat membantu sekali, tentu sangat membantu sekali. Begitu, Pak. Ya. Terus, pertanyaan terakhir mengenai AI. Dilema apa yang Mas Khairu hadapi sehari-hari sebagai seorang pengajar di bidang AI? Untuk menilai si mahasiswanya? Ya, dilemanya adalah pelagiarisme sangat tinggi. Di sisi lain, AI juga bisa sangat membantu untuk speed up, apa namanya, pembelajaran dari mahasiswa. Kalau kita akan menilai seberapa besar mahasiswa itu, apa namanya, mengetahui apa yang sudah kita sampaikan, kita selalu akan ada tes. tes. Kita akan selalu bisa confirm, apa namanya, plagiarisme itu dengan, salah satunya adalah dengan wawancara atau interview. Apakah mahasiswa itu betul-betul mengejarkannya, apa tidak? Apakah itu tuh benar-benar dibantu oleh AI? Yang kedua, itu satu dilema, tapi kita bisa meng-counter attack-nya dengan wawancara. Yang kedua adalah kita bisa, misalnya kalau kita, misalnya kalau kita memberikan tugas, seperti tugas programming. Tugas programming itu tidak akan bisa 100%, kalau misalnya sistemnya yang besar, itu bisa dilakukan dengan AI. Kecuali kalau AI-nya itu sudah diprogram sedemikian rupa, sehingga bisa, apa namanya, match dengan, match dengan task kita. Karena bayangkan saja, kalau kita punya programming, misalnya web programming, web programming itu punya, apa namanya, punya sub-sub platform, misalnya apakah dia menggunakan Java, apakah dia bisa menggunakan Python, apakah dia bisa menggunakan misalnya platform yang lain, seperti API apa, habis itu dia bisa menggunakan platform seperti misalnya Spark, atau gimana gitu. AI sangat kesulitan mengintegrasikan custom, apa namanya, custom programming secara utuh. Tetap kita harus memilah-milah, tas-tas apa yang bisa dilakukan kecil apa, seperti AI. Oke, misalnya AI, kita menyuruh, buat programming di Python, yang memiliki keluaran seperti ini. Oke, sudah ada keluaran, lalu kita tes secara manual, habis itu kita plug di programming kita secara keluruhan. Itu tugas manusia, AI belum bisa sampai situ. Makanya banyak advancement yang ada di situ. Nah, itu sepertinya the whole yang bisa kita berikan kepada mahasiswa, agar mahasiswa itu tahu bahwa tidak semudah. Itu juga kita menggunakan AI untuk melakukan complete task. Seperti itu, Pak. Jadi masih ada gap di AI, dalam bidang saya, yang tidak bisa mahasiswa serta-merta lakukan. Oke, saya ingin buat tugas ini, dan gitu, nggak bisa. Tapi mungkin untuk simpeltas, seperti buat skripsi, mungkin bisa, karena di bidang itu, di bidang bahasa, seperti itu, AI sangat berkembang. Bidang-bidang lain masih banyak yang perlu kita explore. Jadi, kita nggak khawatir dengan adanya AI untuk tantangan, untuk mahasiswa seperti itu, karena di bidang kita bukan bidang yang seperti hukum, yang banyak, misalnya kita menulis, artikel apa gimana, kita masih bidang teknologi, yang biasanya dibutuhkan manusia untuk merangkai, apa namanya, kode-kode itu. Gitu, Pak. Kalau tadi itu pertanyaan terakhir, ini yang paling terakhir, ya. Disiplin-disiplin apa? Fakultas-fakultas apa yang paling berguna untuk AI, dan yang paling tidak bisa menguntungkan, menggunakan AI? Saya ini pertanyaan sulit, ya. Karena saya tidak tahu fakultas-fakultas lain, tapi yang saya tahu jika, yang saya pahami berdasarkan keterbatasan pengetahuan saya ini, fakultas-fakultas yang bisa, sangat dibantu oleh AI, mungkin fakultas yang berhubungan dengan edukasi, itu bisa dibantu dengan AI. Mungkin di sini adalah bagaimana membantu pelajar pemula. Saya bilang pelajar pemula untuk men-saving idea edukasi-edukasi apa yang misalnya teaching pedagogi, itu juga bisa ditanya di AI. Oh, apa aja? Jadi kita bisa tahu, kita mulai bisa cari literatur dari rekomendasi dari AI, seperti itu. Daripada kita bertanya kepada mungkin ekspert yang secara general, kita bisa tanya AI. Tapi, saya katakan lagi, kalau kita sudah menyentuh ranah ekspert atau mungkin spesifik area, kita memang tidak bisa menggunakan AI lagi. Jadi kita memang harus menggunakan intuisi atau kita harus mengalahkan nalar kita sendiri untuk itu. Nah, itu yang, tapi paling gampang adalah sesuatu yang berhubungan dengan edukasi, law, atau yang tidak berhubungan dengan teknologi. Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, AI ini, memang kita sedang, kalau misalnya di data science, kita ini sedang mengembangkan AI, kita ini sedang mengembangkan mesin yang semakin lama, semakin pintar, semakin pintar, jadi pada tahap tertentu, pada level tertentu, AI ini belum sebegitu pintar. Jadi, kita tugasnya adalah untuk meminarkan mesin itu. Jadi, untuk data science, AI ini masih belum yang kita harapkan. Karena kita selalu akan ada di level yang, pengen selalu ada di level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, dan itulah kenapa research tidak pernah berhenti. Kenapa AI ini sebenarnya dalam satu bidang tertentu, itu masih sangat kurang. Seperti itu, Pak. Baik, kita bicara tentang teknologi. Sekarang kita tentang manusia, hubungan manusia dengan manusia. Bagaimana suka dukanya di Australia? Kehidupan bermasyarakat? Suka dukanya di Australia, pada awalnya saya datang ke Australia sebagai pelajar, tentu saja tidak tidak mudah ya. Karena pertama, Australia itu dibandingkan dengan Indonesia cuacanya sangat ekstrim. Saya di Melbourne itu bisa sehari empat musim, kan Bapak sendiri sudah tahu. Yang kedua, dia sangat dingin. Tapi Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah terbiasa dengan cuaca yang ekstrim. Itu kadang-kadang benar-benar panas luar biasa, tapi hanya satu atau dua hari dalam satu tahun biasanya. Tapi kadang-kadang juga dingin sekali. Bahkan di beberapa wilayah di Queensland itu kan sekarang sedang mengalami apa namanya tantangan yang begitu besar. Karena Queensland saat ini sedang diterjang oleh apa namanya bahaya, apa, banjir gitu ya. Itu bencana banjir di mana-mana. Yang kedua juga kebekaran hutang. Itu juga disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Tetapi di mana-mana juga tetap ada ada resikonya. Tapi tantangan yang paling utama adalah cuaca yang ekstrim. Yang kedua adalah tantangan kehidupan sosial di mana kita harus beradaptasi dengan lingkungan dan budaya lokal. Saya sendiri ketika datang ke Australia sangat-sangat struggling untuk bicara bahasa Inggris. Saya belajar bahasa. Karena isi sewa yang dapat kebiasiswa dulu saya harus belajar bahasa. Saya ikut kursus juga mengeluarkan uang dari sisikan dari pekerjaan saya untuk ikut kursus. Akhirnya saya mendapatkan apa namanya mendapatkan level bahasa Inggris yang cukup diterima untuk masuk ke universitas IELTS 6,5 waktu itu. Terus habis itu saya berusaha untuk mencari beasiswa belum lagi harus berjuang dengan adaptasi budaya itu sangat-sangat yang tidak sangat-sangat sesuatu yang sangat tidak mudah. Terus akhirnya kalau kita tetap berjuang akhirnya kita juga bisa mencapai sesuatu level yang lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi dan kita sudah tidak tidak ada apa namanya tidak ada barian lagi dengan budaya untuk saat ini. Itu tantangan. Yang ketiga adalah disini kita tidak punya pembantu semua pekerjaan dilakukan oleh kita sendiri dengan level misalnya gaji yang segini mungkin kalau di Indonesia kita bisa hire pembantu dengan mudah tapi disini kita berusaha untuk melakukan semuanya sendiri mengurus anak sendiri kita harus sekasarannya ngepel nyuci dan segala macamnya sendiri bagaimana harus keep everything jalan rumahnya bersih itu itu suatu tantangan juga itu gaya hidup juga itu mungkin tiga hal yang bisa saya saya petik dari pelajaran hidup tinggal di Australia ini kemudian kira-kira dua puluh tahun yang lalu Monash Uni Melbourne Uni dan Student Union dari Adelaide Uni pernah mengandalkan penelitian interaksi mahasiswa lokal dan mahasiswa internasional waktu itu rendah sekali sekarang bagaimana dan waktu itu hasilnya adalah bukannya mereka tidak mau bergaul kena rendahnya hasil penelitian itu tapi mereka tidak tahu bagaimana bagaimana pengalaman Mas Kheru sendiri dalam hal ini interaksi dan internasional terima kasih Pak memang betul sekali karena apa namanya 20 tahun yang lalu saya rasakan saya sendiri sulit untuk bagaimana sih saya bisa masuk ke komunitas orang-orang Australia boleh yang mereka ngomongnya yang mereka juga punya budaya yang mereka akhirnya punya gap mereka akhirnya punya gap mereka tidak tidak saling berkumpul satu sama lain tapi Alhamdulillah universitas men-sense atau mengetahui akan adanya seperti itu apa namanya permasalahan seperti itu saya lihat saya datang 14 tahun yang lalu saya lihat universitas besar seperti Monash Uni seperti apa namanya Melbourne Uni Latrop Uni juga mereka selalu mengadakan program namanya cultural atau misalnya talk together atau misalnya pergi bareng terus kumpulan-kumpulan mahasiswa itu tuh sangat bagus sekali program itu minimal mereka itu mendekatkan gap antara apa namanya student lokal dan student internasional dan Alhamdulillah saat ini saya lihat walaupun masih ada gap antara student lokal sama student internasional saya rasa tidak sebesar 20 tahun yang lalu sekarang mereka mulai blending mereka melakukan mereka mengadakan aktivitas dimana aktivitas-aktivitas itu disupport oleh kampus untuk agar apa namanya lokal sama itu internasional blending sekali dan saat ini sebenarnya lebih baik lagi karena dimana 20 tahun yang lalu anak-anak yang tadinya disini adalah anak-anak dari orang luar dan lokal dan sekarang menjadi lokal anak-anak itu mesti keturunan Vietnam keturunan misalnya India keturunan mungkin Indonesia yang Filipina dan lain-lain mereka sudah sudah berbahasa Inggris dengan baik dan yang keturunan-keturunan ini juga dengan orang-orang dari berbagai latar belakang ini kan bisa juga berkumpul seperti kayak kita mengadakan oke kumpulan orang-orang Indonesia gitu nah mereka bisa ketemu dan mereka bisa mulai blending ya saya yakin dengan multicultural di Australia ini semakin lama akan semakin apa namanya semakin dekat jurang perbedaan antara yang lokal sama yang non-lokal ini gitu Pak kasus dari Mas Heru unik ya dulu bukan student terus masuk ke dunia universitas akademia ya nasihat-nasihat apa yang bisa-bisa Mas Heru berikan kepada mahasiswa yang akan datang ke Australia saya selalu percaya bahwa usaha dan doa itu adalah satu dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan yang pertama adalah keep faith keep doing what you are doing terus jangan jangan pernah menyerah itu satu apa namanya nasihat yang sangat umum tapi ini juga bisa memperkuat karena karena saya mengalaminya sendiri saya pernah juga mengalami depresi ketika PhD gitu loh saya rasa semua PhD akan seperti itu ketika anda depresi anda harus bercara pada diri sendiri anda harus menguatkan pada diri sendiri bahwa saya akan mencapai puncak saya akan menyelesaikan tesis saya saya akan menyelesaikan apa namanya tugas saya ketika anda merasa itu itu berat anda harus tetap bergerak anda harus tetap melangkah gitu pikirkanlah satu langkah ke depan pikirkanlah satu langkah yang paling mudah anda lakukan misalnya pertama anda harus oke saya harus jangan pikirkan yang terlalu jauh misalnya oh saya harus menyelesaikan tesis saya itu mungkin selalu terlalu berat mungkin anda harus ubah paradigma anda menjadi oke saya harus keluar dari tempat tidur saya harus memberaskan kasur ini dalam waktu 10 menit oke saya harus sholat dalam waktu 5 menit oke saya harus di depan komputer dalam waktu 10 menit oke saya coba menulis satu kalimat dalam 10 menit pikirkanlah apa namanya step-step kecil yang bisa anda raih sehingga itu akan memperkuat apa namanya memperkuat langkah anda untuk sampai langkah-langkah yang lebih jauh itu itu yang saya lakukan saya selalu mikirkan saya harus melakukan moving forward dalam satu hari seperti itu nanti akan tidak nanti anda tidak akan sadar bahwa anda akan mendekati puncak dan anda bisa submit your thesis just like saya juga tidak bisa berbahasa inggris ketika saya datang tapi oke saya harus menyisikan uang saya harus ikut bimbingan bahasa inggris saya harus mencoba menulis satu paragraf dalam bahasa inggris seperti itu akhirnya kita akan selalu bisa kalau kita mempunyai keinginan dan kita harus selalu percaya bahwa kita bisa seperti itu hebat mas sangat bermanfaat kemudian sekarang pertanyaan terakhir tolong bisa baca puisi pantun syair nyanyi juga boleh iya saya sebenarnya tidak tidak punya bakat untuk puisi tapi mungkin akan saya coba satu puisi mungkin jangan diketawakan kalau ini gak nyambung juga kalau dari hati pantun pasti bagus iya boleh indah nian perjalanan melbenkan berah wala kangguru dimana-mana susah senang tetap bersahaja petualangan hidup di benua Australia hebat sekali terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi salam diaspora sama-sama terima kasih banyak sudah diundang terima kasih banyak sama-sama terima kasih